pejaan persiapan dan pengukuran. Kupas selimut beton existingnya agar ketemu tulangan besi existingnya. Lalu kasari permukaan kolom existing tersebut di Superintenden Surveyor Petugas QC Petugas K3 Tukang batu dan Helper. Halo Sobat Waskita, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Wasta. Kali ini aku akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan perkuatan kolom yang berada di proyek renovasi Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Semarang. Oke, langsung aku mulai ya. Pertama-tama, metode perkuatan kolom ini referensinya adalah gambar kerja struktur yang sudah disiapkan oleh desainer atau perencana struktur. Nah, yang perlu kita perhatikan terkait dengan peralatan yang dipakai adalah pertama, ada barbender yang berfungsi untuk menekuk atau membengkokkan tulangan besi pada struktur. Selanjutnya, ada bar cutter yang berfungsi untuk memotong tulangan besi. Lalu, ada alat ukur bisa menggunakan teodolit atau total station. Terus, ada alat bobok bisa menggunakan pahat beton dan palu besi. Kemudian, ada foamwork, concrete vibrator untuk memadatkan beton, kompresor untuk membersihkan debu, minyak bigi sting, gerobak sorong untuk membawa material beton. Untuk material sendiri, materialnya adalah menggunakan beton ready mix yang memiliki mutu beton sebesar FC25MPA. Kemudian, ada besi tulangan yang menggunakan FY420, terus ada beton decking, bagisting multiplex, dan chemical beton. Selanjutnya, yang harus kita siapkan adalah tenaga kerja yang terdiri dari superintendent, surveyor, petugas QC, petugas K3, tukang batu, dan helper. Untuk safety APD-nya, siapkan helm, rompi, sarung tangan, sepatu, kacamata, dan masker. Oke, sekarang kita masuk ke alur pekerjaannya. Yang pertama, pekerjaan persiapan dan pengukuran. Siapkan dulu pekerjaan mana yang sekiranya bahwa kolom tersebut akan diperkuat. Ukur dimensinya sesuai dengan gambar rencana. Kemudian, lakukan pembongkaran cover dan plafon existing di area kolom tersebut. Kupas selimut beton existingnya agar ketemu tulangan besi existingnya. Lalu, kasari permukaan kolom existing tersebut. Kemudian, bor kolom existing tersebut sebagai koneksi tulangan perkuatan yang baru agar tulangan yang baru melekat dengan baik. Lalu, cleaning lubang bor. Masukkan kemikal beton pada lubang bor, lalu pasang pembesian dan bagi sting. Jangan lupa, bagi sting diberi minyak terlebih dahulu ya dan bersihkan debunya menggunakan kompresor. Kemudian, dicek dulu oleh QC dan MK. Jika sudah sesuai, sebelum dicor, dikasih bonding agen gunanya untuk memperbaiki perekatan daripada beton existing dan beton baru. Setelah itu, lakukan pengecoran. Pengecoran harus dipadatkan menggunakan konkret vibrator. Nah, setelah beton umurnya 8-12 jam, baru boleh bagi sting itu dibongkar. Usahakan jangan sampai betonnya kropos supaya tidak perlu di-repair. Oke, demikian urutan atau tutorial mengerjakan perkuatan kolom struktur. Bisa kalian coba ya? Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.